Selanjutnya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakilnya Arifin Nur meresmikan Gedung Baru Puskesmas Kayu Tangi di kawasan Cemara Raya Banjarmasin. Dengan adanya fasilitas kesehatan baru ini, pelayanan diharapkan semakin berjalan optimal. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Wakilnya Arifin Nur meresmikan Gedung Baru Puskesmas Kayu Tangi di kawasan Jalan Cemara Raya Banjarmasin, Sabtu 3 Juli 2021. Puskesmas Kayu Tangi ini dibangun kembali lantaran sebelumnya mengalami musibah kebakaran pada tahun 2019 lalu. Setelah dibangun baru, gedung ini terbilang megah lantaran sudah memenuhi standar bangunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 tahun 2014. Sebelumnya di hari yang sama, Wali Kota juga meresmikan Puskesmas Kayu Tangi Raya berlokasi di Jalan Kayu Tangi Cerucuk, Banjarmasin Barat. Kepada awak media, Ibnu Sina menyatakan, dengan adanya gedung baru yang representatif ini, diharapkan bisa memaksimalkan pelayanan secara optimal, termasuk dalam pelayanan vaksinasi COVID-19. Dan kami berharap ini adalah representasi Puskesmas di model pembangunan yang akan datang. Karena sudah menerapkan permainan Puskes 75 dan juga sudah standar. Kemudian lagi, desainnya juga sangat bagus, kemudian mudah-mudahan bisa menambah semangat kerja dan juga meningkatkan pelayanan. Apalagi dalam kesusana COVID-19 ini, Puskesmas memang harus tetap melayani masyarakat dengan baik. Dan kami berharap, apa namanya, vaksinasi program-program penanganan COVID-19 bisa ditangani di ujung tampak pelayanan di Puskesmas. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahlir Yadi, menjelaskan, bangunan Puskesmas Kayu Tangi menghabiskan anggaran APBD 4,7 miliar, sedangkan untuk Puskesmas Queen Cerucuk 4,3 miliar. Anggaran untuk Puskesmas ini 5,7 miliar, dengan pemenang lelang 4,7. Jadi ada efisiensi keuangan negara 1 miliar untuk Puskesmas ini. Kalau yang di sana, 4,3 anggarannya dan pemenang lelangnya 3,4. Jadi 1 miliar efisiensi keuangan negara yang bisa kita lakukan dalam tahun 2020, anggarnya 2020. Lebih jauh Mahli juga mengaku saat ini sedang membangun Puskesmas Sungai Andai. Dan tahun depan akan kembali mengusulkan pembangunan Puskesmas Mantuil dan renovasi Puskesmas Pelambuan yang saat ini kondisi gedungnya tidak layak dan belum standar. Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton!